Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Kuta, channel GASL guys Gue udah lama banget gak react lagi, akhirnya gue react lagi Ini gue dapet link dari Instagram guys ya Ini dari, apa tadi? Billy kalau gak salah, Billy Ini, eh, iya Billy kalau gak salah Ini udah bikin playlist di Youtube Dan ini udah dipotong-potong kayaknya guys ya Dari total konsertnya Day 6 yang 2024 Ini yang Welcome to the Show Ini gue pertama langsung dapet link yang Get the Hell Out Jadi kita langsung react aja guys Ini durasi cuma 2 menit 45 detik guys lagunya guys Jadi kita langsung react aja guys Plokki Panggungnya bulat ngitar Ini sound gitarnya sih Ada gitarnya Fender Eh Fender apa nih guys? Ini pake, ini modelnya pickupnya Sound gitarnya tuh emang lezat sih guys ya Lezat banget nih, mereka kasih ngasih tone-tone ya Damn Mic-nya wireless, soundnya enak guys Mix-nya juga enak Ah gila Rickenbacker Iya Rickenbacker, seharusnya Rickenbacker nih guys ya Bass-nya Ini banyak-banyak apa Instrumen yang berubah guys ya Live-nya Gila ganteng banget Bass-nya Nice Rapi ya gitu, rapi lagi Terus si Dowoon gue liat tuh setupnya tuh ya Drum iya Tapi gue liat di kiri tuh ada monitornya dia untuk pribadi guys ya Jadi dia bisa mix sesuai dengan kemauan dia Biasanya kan ada mix engineer tuh udah 2 tuh guys Yang satu di FOH Satu monitoring output dari buat in-ear-nya mereka tuh ada engineer lain guys Tapi Wonpil kayaknya dia minta lain sendiri untuk ngatur sendiri guys ya Gila lightingnya Wow nice Vocal stabil guys ya Oke relic gitu loh gitar North lead, oke Song gitar gue suka banget disini guys Asli enak banget Kalau wonpil emang gak tau deh gue Gue Sedap sih deh Mah Sanggil Suaranya gila ya guys Gokil deh pas keluarnya Ini gitarnya gue suka sih Tendernya gue gak tertip apa-apa guys ya Gak terunglik gue disini Suara juga sedap sih Yang key juga Dan gue kebetulan basis guys ya Ini jadi gue kalo dia Apa ngeliat dia main bass Sambil modelnya picking style gitu guys ya Sambil nyanyi Dengan Apa namanya Frase yang lebih Memang dia ngambil bassnya kayaknya itu seperlapan guys ya Ngambil bass lainnya Ya seperlapan Mungkin masih bisa tuh Cuman Cukup susah sih Wah pake Y Yang kontrol gue gak tau Si Papa Sangjin apa gak Apa dia ada Gitar Teknis yang di belakang Sambil gitarnya galak Di sini gue dilihat juga ada sequencer guys ya Itu kayak yang Kayak voice pad gitu Di belakang Buat nombolin Kayaknya sederhana dia punya sequencer One feel tuh Dia mainin atas belakang Focal live jelas Bukan one feel Asli song gitar enak banget guys Anjir gila ini 2 menit Reset sih guys Nanti gue mungkin akan Segera react lagi dari players Kayaknya gue ngeliat lo main banyak guys ya Nanti gue akan segera react Ini gila sih guys Untuk comeback 2024 Secara sound Instrument Style rambut Segala macam Itu semua banyak perubahan guys ya Apalagi dari segi Teknik vokal guys ya Teknik vokal Teknik vokal Papa Sang Jin tuh Jujur gak berubah One feel juga gak berubah Memang ini juga gak ngomongin Pas lagi akil balik guys Jadi suara gak Gak terlalu banyak berubah guys Tapi yang pasti nih Secara sound Rapi secara live Dia makin juga lebih dewasa Cuman gue rada gak suka Memixing yang vokal terlalu Kedepan sih guys Itu doang Tapi secara sound Sedap Oke guys sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Share dan komen di video Jangan lupa berita terlalu subrek Ketika saya not Bye bye Plak Terima kasih telah